Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mayang Sarisa Putri Saya dari Prodi S1 Permasi Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel 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 adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda Di sini ada artikel A Artikel A dipakai untuk kata benda tunggal Yang diawali dengan bunyi kosonan Contohnya I user Dibaca user Artikel N Artikel N dipakai untuk kata benda tunggal Yang diawali dengan huruf vokal Seperti A, I, I, E, U Contohnya N umbrella N egg N actor Artikel D Adalah kata benda tunggal atau jama' Yang spesifik atau us Contohnya D is the cat Artikel A atau N N disebut Individed article Artikel D Disebut Definite article Artikel artikel Artinya Tanpa artikel apapun Tanpa A, Tanpa N, Tanpa D Beberapa kata benda yang tidak menggunakan artikel Pembersi nama, nama bahasa, nama-nama negara, nama-nama olahraga, akademik, dan lain-lain Kiri-kiri zero artikel Kata benda jamak dan tidak bisa dihitung Yang dimaksudkan berlaku semuanya secara umum atau tidak spesifik Contohnya I love cats Dua Kata benda yang tidak bisa dihitung dan tidak spesifik Contohnya I like drinking water Sekian penjelasan dari saya tentang artikel Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih